Kasus stunting di Kabupaten Sambas masih cukup tinggi dan butuh penanganan serius dan komprehensif. Bupati Sambas menaruh perhatian pengentasan stunting dengan merangkul semua pihak secara sinergi dan berkelanjutan. Anak masuk kategori stunting ketika tinggi badannya menunjukkan angka di bawah minimal 2 standar deviasi terlebih untuk anak di bawah usia 2 tahun harus ditangani dengan serius. Ukuran pendek pada anak yang berada di bawah ukuran standar merupakan akibat dalam kondisi kurang gizi. Masalah kesehatan ini terjadi pada masa lalu seperti asupan gizi yang buruk, terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur serta berat badan lahir rendah. Kadis Kesehatan Sambas, Fatah Maryunani mengatakan, pemerintah Kabupaten Sambas cukup serius menangani stunting yang saat ini jumlahnya telah mencapai 600 orang lebih. Berkat kerjasama seluruh elemen di daerah ini, stunting di Kabupaten Sambas dari tahun ke tahun terus turun. Keterlibatan banyak pihak seperti tenaga kesehatan, ibu-ibu PKK, masing-masing desa dan seluruh masyarakat, stunting dapat ditangani dengan cepat. Terakhir kali balita tinggal 15% dan yang lainnya tinggal 10% lebih. Untuk wilayah Kalbar, kasus stunting masih berada pada zona merah, yaitu lebih dari 30%. Salah satu penyebab stunting selain nutrisi yang buruk adalah anemia saat ibu hamil juga masih tinggi. Yang cenderung naik dari 37% tahun 2013 dan 48% tahun 2018 jadi separuh dari ibu hamil anemia semua. Selain gizi yang buruk, stunting juga disebabkan pemantauan tumbuh kembang anak dan imunisasi lengkap yang tidak sempurna. Penyebab dasarnya kondisi ekonomi keluarga yang rendah, namun tidak menutup kemungkinan pola pengasuhan yang kurang diperhatikan sehingga menyebabkan stunting. Sejumlah program perbaikan gizi anak mulai dari peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan kematian ibu dan bayi, peningkatan KB dan produksi yang nantinya berdampak pada penurunan stunting. Beberapa kecamatan yang memerlukan perhatian khusus dengan kasus stunting masih sangat tinggi antara lain kecamatan Paloh, Simpang 4, Selakau Timur, Sungai Baru dan Sajingan Besar masih di atas 20%, bahkan kecamatan Paloh masih 28,1%. Sementara Semparo, Matang Suri, Pemangkat, Salatiga dan Selakau sudah di bawah 10%. Tahun 2021 stunting untuk balita tinggal 15,8%. Untuk sampai saat ini memang kita masih tergolong tinggi lah, masih di level tengah lah, kalau dibanding di Kabupaten lain, untuk saat ini kita masih ada 16,2% apa yang disampaikan oleh Dina Provinsi tadi, stunting di Kabupaten Sambas adalah 16,2%. Daerah-daerah yang banyak stunting, kalau di Kabupaten Sambas ada beberapa kecamatan yang masih di atas 21%, kayak Selakau Timur, dan lain sebagainya lah, ada sekitar 5 kecamatan. Nanti saya sampaikan datanya lah, dari bidang kesemas. Bupati Sambas, Satono mengatakan, program pengentasan stunting ini cukup strategis karena turut memperbaiki kualitas SDM di Kabupaten Sambas. Generasi emas, generasi milenial 2025-2030 sebagai bonus demografi. Untuk memasuki generasi berkualitas sekaligus menyongsong bonus demografi barang, tentu tidak bisa dibiarkan berkembang secara alami. Harus ada intervensi dalam mencegah terjadinya kasus stunting di bumi Kabupaten Sambas. Sudah, memang terakhirnya kita sudah menurun, sudah agak bagus. 5 Agustus yang lalu, memang arahan Pak Presiden melalui atasnya, memang Kalbar ini ranking 10 besar di Indonesia. Ya, ranking 10 besar, tentu Kalbar ini Sambas ini masuk salah satu kabupaten di Kalbar, tentu mengambil berat hal ini. Oleh karena itu, ya kan, kita mengagetakan acara seperti ini untuk bagaimana percepatan, percepatan, pencegahan stunting. Tentu melalui intervensi-intervensi. Kalau ini intervensi, saya yakin nggak bisa. Ya kan, ya, tentu hal ini bisa berhasil. Dalam rapat-rapat pembahasan tingkat pusat, Kalimantan Barat masuk 10 besar dengan kasus stunting. Sambas yang merupakan populasi kedua terbesar sekalbar dengan jumlah 639 ribu jiwa. Peran pemuka agama tidak bisa dikesampingkan sebagai media penyampai informasi penting, pengetahuan tentang stunting dan pencegahannya. Jumlah nakes yang terbatas tentunya butuh peran pihak lain dalam meluaskan informasi di bidang kesehatan tersebut. Harus ada sinergi semua sektor agar program pengentasan stunting dapat lebih optimal dalam capaiannya.